Al-Fatihah 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 Al-Ishah Al-Fatihah Linuriyahu min ayatina. Dalam rangka menunjukkan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwa s-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Ini Allah berbicara tentang Isra. Dan Allah berbicara Mi'raj di ayat yang terpisah. Allah Ta'ala mengatakan, Adapun Mi'raj disebutkan dalam surat An-Najm, di mana Allah Ta'ala mengatakan, Apakah kalian orang-orang Quraish akan mendebatnya, mendebat Muhammad tentang apa yang dia lihat? Jadi Nabi Muhammad mengatakan, saya melihat Jibril. Maka kata Allah, apakah kalian orang-orang musyrik akan mendebat Muhammad tentang apa yang dia lihat? Padahal Muhammad pernah melihat Jibril di waktu yang lain. Di mana itu? Di Sidratil Muntaha. Apa itu Sidratil Muntaha? Sidroh itu pohon sidr. Pohon sidr pohon apa? Tunjuk tangan. Pohon? Pohon bidara. Udah pernah dapat tadi ya belum? Udah, yang lain kalau gitu ya. Ainda sidratil muntaha. Di sidrat al-muntaha. Sidrat artinya pohon bidara. Pohon bidara yang sangat besar di muntaha. Muntaha itu kalau dalam bahasa Arab artinya tempat berhenti. Intaha itu artinya berhenti. Muntaha itu tempat berhenti. Artinya tempat tertinggi yang dimana tidak lagi dapat dijangkau oleh makhluk. Ilmu makhluk tidak dapat menjangkau setelah tempat tersebut namanya muntaha. Maka Sidratil Muntaha itu pohon besar yang ada di langit paling atas. Maka Nabi pernah melihat Jibril di sidratil muntaha. Di langit yang paling atas. Ainda ha jannatul ma'wah. Dan di sisi sidratil muntaha ada tempat tinggal berupa surga. Ada surga tempat tinggal. Idh yaqshah sidrata ma'yaqshah. Ketika itu sidratil muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Wa'ala'ala para ulama berbeda pendapat apa yang meliputi sidratil muntaha ini. Apakah dia malaikat ataukah hal yang lainnya yang kita tidak tahu. Mazaghul basur wa ma'pogho. Dan pandangan Muhammad, pandangan dia yaitu pandangan Muhammad tidak bergeser dari tempat tersebut dan tidak pula melampaui tempat tersebut. Jadi Nabi fokus melihatnya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubro. Dan Muhammad telah melihat tanda-tanda kekuasaan Rabbnya yang besar. Ini ayat yang berbicara mengenai mi'raj. Dimana Nabi SAW melihat Jibril di sidratil muntaha. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Thabat al-Isra'u fi jami'i musannafatil hadith. Israel ini adalah peristiwa yang ditetapkan dalam semua kitab-kitab hadith. Bukhari, muslim, dan yang lainnya. Dan peristiwa ini diriwayatkan dari para sahabat di seluruh negeri, negeri-negeri Islam. Di Mekah, Medina, Syam, kemudian Khurasan. Semuanya meriwayatkan tentang Isra'u ini. Dan ini termasuk peristiwa yang mutawatir. Sering ya kita mendengar mutawatir, artinya peristiwa ini diriwayatkan oleh banyak sekali perawi, sehingga tidak mungkin salah, tidak mungkin dusta. Jadi, Isra'u Merah adalah peristiwa yang mutawatir. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, Tawataratil ahadithu as-sohihatu allatih ajma'at al-ummatu ala sihatihah wa qabulihah. Hadis-hadis tentang Isra'u Merah. Ini hadis yang sohih dan mutawatir. Yang seluruh umat itu bersepakat tentang kesohihannya. Dan bersepakat tentang diterimanya hadis tersebut. Bi'ana Nabiya s.a.w. urija bihi ila rabbihi. Bahwa saya Nabi s.a.w. dimi'rajkan, dinaikkan ke Rabbnya. Yaitu kepada Allah s.w.t di atas langit. Dan bahwasannya Nabi s.a.w. melewati tujuh lapis langit. Dan bahwasannya Nabi s.a.w. bolak-balik antara Nabi Musa s.a.w. dengan Allah s.w.t. Pada Allah, kembali ke Nabi Musa, kemudian kembali kepada Allah lagi. Merah orang beberapa kali-kali berkaitan dengan masalah apa? Sholat dan bagaimana meringankan beban yang diberikan. Artinya tadinya 50 kali menjadi 5 kali. 5 rokaat Pak yang benar. 17 rokaat ya Pak ya? 5 kali, totalnya 17 rokaat. Ini semua hadisnya suhih. Tidak kita ragukan lagi. Nah, kemudian ada bab mengenai Al-Khilafu Fittahdidi Waqtihadihir Rihlah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang penentuan waktu perjalanan ini. Waktu Israq Mi'raq itu kapan. Maka ternyata ini masalah khilafiyah. Waktu mengenai perjalanan Israq Mi'raq itu diperselisihkan dengan perselisian yang banyak. Jadi bukan satu-dua pendapat, banyak pendapat. Dan tidak ada satupun yang pasti tentang waktu Israq dan Mi'raq. Ya, jadi beda dengan waktu misalnya kapan Nabi wafat. Itu mudah ya. Tapi kalau waktu di mana Nabi lahir, waktu kapan Israq Mi'raq, ini tidak ada riwayat yang suhih. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Tidak ada dalil yang diketahui berkait dengan bulannya ataupun apakah awal atau akhir atau tengah bulan, ataukah persis tanggalnya. Tidak ada dalilnya yang menyebutkan kapan terjadinya Israq Mi'raq. Bel, an-nuqulu fihadhalika mungkote'atun laysa fihama yukta'ubihi. Bahkan, riwayat-riwayat tentang hal ini semuanya mungkote'ah. Apa itu mungkote'ah? Menuju tangan. Ada yang tahu mungkote'ah artinya apa? Terputus. Siapa yang melihat terputus tadi? Nah, sudah pernah dapat tadi ya, belum? Belum. Ada ini ya, safi'natus sholah, perdauman sholat lengkap dan praktis. Ini, barakallahu fiqh. Mungkote'ah tun artinya apa? Terputus. Jadi, hadis-hadis tentang masalah ini ternyata terputus. Tidak ada yang bisa memastikan kapan terjadinya. Al-Hafizh fil-Fatih. Al-Hafizh dari Muhajar dalam Fatuh al-Bari mengatakan, وَقَدْيْخْتُلِفَ فِي وَقْتِ الْمِعْرَجِ Para ulama berselisih tentang waktu Mi'raj. Faqilah, ada yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan, كَانَ قَبْلَ الْمَبَعَثِ Ada yang mengatakan sebelum Nabi diutus. Ini pendapat yang cukup ekstrim. وَهُوَ شَاذٌ Tapi ini pendapat yang nyeleneh, yang aneh. إِلَّا إِنْهُمِلَا عَلَا أَنَّهُ وَقَعَهِنَا إِذٍ فِي الْمَنَامِ Kecuali kalau dibawa kepada kemungkinan bahwasannya itu terjadi ketika Nabi tidur. Itu mungkin. Kalau ada yang mengatakan, oh itu Isra Merot terjadi sebelum Nabi diutus. Mungkin saja, tapi kata beliau, itu kalau Isra Merotnya dalam mimpi. وَذَابَ الْأَكْثَرِ إِلَا أَنَّهُ كَنَا بَعْدَ الْمَبَعَثِ dan kebanyakan ulama berpendapat bahwasannya Merot terjadi setelah Nabi diutus. Kemudian masalah setelah ulama yang mereka mengatakan bahwasannya Isra Merot terjadi setelah Nabi diutus, mereka juga berselisih kembali, bercabang lagi. Faqilah ada yang mengatakan, قَبْلَ الْحِجْرَةِ بِسَنَتِنِ Ada yang mengatakan satu tahun sebelum hijrah ke Madinah. Berarti tahun ke-12. قَالَهُ إِبْنُ سَعَدْ وَغَيْرُهُ Yang berpendapat demikian adalah Ibn Sa'ad dan juga selainnya وَبِهِ جَزَمَنْ نَوَوِيُ Dan ini juga dipastikan oleh Imam Nawawi. وَبَالَغَ إِبْنُ حَزَمْ Kemudian Ibn Hazm berlebih-lebihan atau ya berlebih-lebihan فَنَقَوْلَ الْإِجْمَعْ فِيهِ Ibn Hazm malah mengatakan itu sudah ijma' Ini berlebih-lebihan, tidak benar. Dan sering Ibn Hazm ini menukil ijma' tapi tidak benar. Beberapa kalilah ijma' dari Ibn Hazm ini tidak tepat. Karena sudah terbukti khilafiyah. Wahuwa mardudu dan ini tentu tertolak kalau dikatakan ijma' فَاِنَّ فِي ذَلِكَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا يَزِيدُ عَلَا عَشْرَةِ أَقْوَالٍ Karena dalam masalah ini ada perselesaian yang banyak yang jumlahnya melebihi 10 pendapat tentang kapan Israq Mi'raj. Ada lebih dari 10 pendapat tentang kapan Israq Mi'raj. Bagaimana bisa dikatakan ijma' Jadi kalau seperti ini kira-kira kalau 27 roja benar enggak? Itu salah satu pendapat saja. Dan sebagaimana kita sampaikan di beberapa kesempatan ketika kita menjelaskan tentang perselisian tentang kapan ini dan kapan itu, bahwa kalau suatu peristiwa itu tidak diketahui kapan pastinya menunjukkan dan peristiwa itu bukan sesuatu yang penting untuk diketahui tanggalnya. Kalau memang itu penting, pasti tanggalnya akan Allah berikan petunjuk. Pastinya. Kalau ada sesuatu ibadah yang bisa dibangun dari situ, pasti akan Allah tunjukkan, Allah pastikan. Karena ada ibadah penting di situ. Tapi karena tidak ada ibadah penting di situ, maka tentang kapannya itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting. Yang penting peristiwanya ada. Masalah kapannya ini bukan sesuatu yang menjadi patokan untuk beribadah atau yang semisalnya. Jadi tidak ada namanya perayaan Isra'u Miraj. Ini tidak perlu. Kemudian yang berikutnya, Al-Isra'u wal-mi'raj kana bijasadihi waruhihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hakikat Isra'u Miraj adalah terjadi dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut dengan ruhnya. Ini untuk membantah pendapat yang mengatakan Isra'u Miraj terjadi hanya ruhnya Nabi saja. Karena yang lebih tepat, yang benar adalah Isra'u Miraj terjadi berikut jasadnya Nabi. Bukan hanya ruh beliau sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fatahul Bari, Ikhtalafassalafu bihasabi ikhtilafil akhbari alwaridah. Para salaf, mereka berselisih berkaitan dengan atau sesuai dengan perbedaan kabar-kabar yang datang tentang Isra'u Miraj. Jadi, mereka sendiri berselisih karena kabar yang datang tentang Isra'u Miraj juga berbeda-beda. Di antara para salaf, ada yang berpendapat bahwasannya Isra'u Miraj, keduanya terjadi di satu malam saja ketika Nabi dalam kondisi terjaga, tidak tidur. Kalau tidur nanti jatuhnya apa? Mimpi. Maka disebut fil-yakadzoh. Fil-yakadzoh itu artinya terjaga, melek, bukan mimpi. Dan dengan jasad Nabi SAW dan juga ruh beliau. Dan terjadi itu setelah diutusnya beliau sebagai Nabi. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas ulama hadis, ulama ahli fikih, dan ulama ahli kalam. Inilah pendapat mayoritas ulama bahwasannya Isra'u Miraj terjadi di satu malam saja. Dan itu dalam kondisi Nabi terjaga. Dan itu jasad dan juga ruhnya sekaligus. Dan khobar-khobar atau hadis-hadis yang sahih, saling mendukung hal ini. Saling mendukung pendapat ini. Dan tidak selayaknya untuk berpaling dari hal ini. Artinya jangan menutup mata dari seriwayat-riwayat yang menunjukkan hal ini. إِذْ لَيْسَ فِيْلْ عَقْلِ مَا يُحِيلُهُ حَتَّى يَحْتَجُوا إِلَىٰ تَعْوِيلٍ Karena apa? Tidak ada sesuatu pun. Akal itu tidak memustahilkan peristiwa ini. Sekali lagi, tidak ada akal yang memustahilkan peristiwa ini. Sehingga kemudian membutuhkan untuk ditakwil, untuk dimaknai dengan makna yang lain. Kan kalau ini mustahil, maka kita akan carikan takwilnya, makna yang kira-kira masuk apa. Ini bukan makna sebenarnya, ini makna yang lain, ini namanya takwil. Tapi peristiwa ini bukan peristiwa yang mustahil. Ini peristiwa yang secara akal masuk. Sangat masuk. Di mana orang zaman dulu mungkin enggak kebayang untuk naik haji mungkin cuma 9 jam perjalanan. Orang zaman dulu enggak masuk, sekarang sekarang masuk. Orang enggak kebayang dari Jakarta ke Bandung dulu harus minimal 2 jam setengah, 2 jam. Sekarang bisa setengah jam. Mungkin bisa lebih cepat lagi nanti, kita enggak tahu. Artinya perjalanan cepat itu sesuatu yang masih masuk di akal. Sehingga tidak perlu kita takwil, oh ini Pak Nabi kemudian kalau secepat ini kayaknya enggak mungkin nih dengan badan saja, sama badannya enggak mungkin nih bisa remuk nih misalnya begitu ya. Berarti ruhnya saja misalnya. Oh enggak mungkin nih kalau Nabi dalam kondisi terjaga nih, berarti Nabi dalam kondisi tidur nih. Ini namanya mentakwil. Kenapa mentakwil? Karena menganggap itu sesuatu yang mustahil, sehingga diarahkan ke arah-arah yang seperti itu. Nah kata beliau di sini, ini tidak mustahil bagi akal sehingga tidak perlu ditakwil, tidak perlu dibawa kemana-mana. Diterima apa adanya Nabi dengan jasadnya, ruhnya dalam kondisi terjaga, Isra' dan Mi'raj. Dalam satu malam. Itu bukan hal yang mustahil. Berkata Ibn Khathir menjelaskan hal ini, Mayoritas ulama berpendapat bahwasannya Nabi SAW diisra'kan dengan badannya dan juga ruhnya sekaligus dalam kondisi terjaga dan bukan dalam kondisi tidur atau bermimpi. Namun, tidaklah diingkari bahwasannya mungkin saja Nabi SAW pernah, apa namanya, pernah Isra' dan Mi'raj dalam kondisi tidur. Kemudian beliau melihat atau melihat Allah dalam kondisi terjaga di Isra' dan Mi'raj. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwasannya Nabi juga mengalami ini sebelum atau mengalami dalam kondisi tidur, sebelum akhirnya mengalami dalam kondisi terjaga. Karena Nabi SAW tidaklah beliau bermimpi sesuatu, melainkan akan menjadi kenyataan sebagaimana datangnya fajar subuh. Fajar subuh itu kan pasti datang, jelas, terang, beneran. Maka sepertulah mimpi Nabi SAW. Ketika beliau bermimpi, maka mimpi beliau itu mimpi yang ru'yas-sadiqah, mimpi yang benar, yang akan terwujud. Kadang-kadang dalam bentuk kode, kadang-kadang dalam bentuk sesuatu yang jelas. Contoh yang kode apa? Nanti akan kita bahas. Ketika mau perang Uhud, Nabi mimpi. Mengayun ke pedang, tapi pedangnya patah. Nah ini adalah salah satu kode, nanti akan ada yang meninggal di perang Uhud, seseorang yang beliau cintai. Baik. Dan dalil ke akan hal ini adalah firman Allah SWT. Subhanaladhi asra bi'abdihi. Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya. Nah, ada kata kunci hamba di sini. Fattasbihu innama yakunu indal umuri la'idhom. Tasbih atau ukapan subhanallah, maka ini hanyalah ada pada perkara-perkara yang besar. Bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang biasa, tapi perkara yang besar. Walauka naman aman, lam yakun fihi kabiru syaih. Kalau dia memang terjadi ketika tidur, maka berarti itu bukan perkara besar. Paham? Orang mimpi, mimpinya macam-macam. Sesuatu yang ajaib nggak? Biasa aja. Kalau mimpi, mimpi aja biasa aja. Tapi kalau terjadi secara fisik, seseorang itu berjalan, diperjalankan dari Mekah ke Palestine dalam satu malam, kemudian ke langit ke tujuh dalam satu malam, itu baru luar biasa. Dan tasbih itu sesuatu untuk sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau itu Nabi hanya mengalami dalam mimpi, ya itu tidak istimewa. Bukan sesuatu yang besar, yang layak untuk ditasbihkan. Walam yakun musta'azhman. Kalau memang dalam mimpi, ya itu bukan sesuatu yang diagungkan, dibesarkan oleh Allah SWT. Dan tentu kalau memang itu cuma dalam mimpi, maka tentu orang-orang kafir Quraish tidak bersegera untuk mendustakan Nabi. Kalau cuma diceritain, saya tadi Yisraq Mi'raj dalam mimpi, oh ya, percaya aja lah. Tapi kalau saya tadi Yisraq Mi'raj, saya berjalan, tubuh saya dibawa ke Masjid Al-Aqsa, kemudian saya dinaikkan ke langit, wah itu kan kaum Quraish pasti akan mendustakan. Kalau cuma mimpi, mereka tidak akan mendustakan. Dan kalau memang itu cuma mimpi, maka sebagian orang yang sebelumnya telah masuk Islam tidak akan murtad. Karena terdapat riwayat bahwasannya memang setelah Yisraq Mi'raj ini ada yang murtad. Yang imannya tidak kuat, dia murtad, tidak percaya. Dan juga, Dan juga, yang namanya abdun atau hamba, itu adalah suatu ungkapan untuk gabungan dari ruh dan jasad. Tidaklah disebut hamba kalau cuma ruh saja atau jasad saja. Tapi dia adalah satu kesatuan ruh dan jasad. Dan Allah Ta'ala berkata, berfirman, Allah memperjalankan hambanya di walam hari. Nah, ini kalau disebut hamba, maka komplet jasad dengan ruhnya. Allah Ta'ala juga mengatakan, Dan tidaklah kami menjadikan mimpi, atau ru'ya disini maknanya lah penglihatan. Dan tidaklah kami menjadikan penglihatan yang kami perlihatkan kepadamu, Melainkan sebagai fitnatan, sebagai ujian bagi manusia. Diperlihatkan tentang macam-macam di Israq Mi'raj. Maka kata Allah itu menjadi ujian bagi manusia. Berkata Ibn Abbas, Yang dimaksud dengan ruhnya disitu, Penglihatan atau diperlihatkan disitu adalah Penglihatan mata. Penglihatan mata. Yang Nabi diperlihatkan ketika malam beliau diisraqkan. Dan pohon yang terlaknat maksudnya adalah pohon zakum. Ini ayatnya memang ada nanti lanjutan tentang pohon zakum ya. Ini tambahan dari beliau. Allah Ta'ala juga berfirman, Dan pandangan dia, yaitu pandangan Muhammad, pandangan Nabi SAW, Tidaklah berpaling darinya, dan tidak pula melampauinya. Walbasru min alatil alatil dhat larruh. Dan namanya pandangan itu adalah alat dari dhat, Dari jasad, bukan alat dari ruh. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya, Israq Mi'raj terjadi, Apa namanya, jasad dengan ruhnya. Dan bahwasannya Nabi itu dibawa di atas buruk. Namanya al-buruk. Wahuwa d-abatun. Buruk adalah binatang melata, Bayudho'a, Atau bayudho'u ya, Yang warnanya putih, Burraqah, Yang dia berkilauan, Laha lama'an, Yang punya kilau-kilauan. Jadi, dia adalah binatang putih, Yang berkilau. Itu buruk namanya. Ada yang mengatakan kuda dan seterusnya. Tapi yang jelas dia buruk namanya. Dan tentu saja ini terjadi pada badan dan bukan ruh. Kenapa? Karena kalau ruh, Maka tentu dia tidak, Menggerakkan ruh tidak butuh kepada kendaraan. Paham? Kalau ruh, Dia naik sendiri. Tidak perlu kendaraan. Tapi kalau badan, Makanya dia membutuhkan buruk, Membutuhkan kendaraan khusus. Makanya ini bukti bahwasannya, Nabi itu diisrohkan, Dimi'rotskan dengan menggunakan Badan beliau. Bukan hanya mimpi, Bukan hanya ruhnya beliau saja. Wallahu'alam bisawab. Itu saja yang kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, Kita akan membahas Hadis mengenai kisah Isra' dan Mi'ras yang lebih lengkap. Demikian, Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu'ala ila ila'anta astaghfiruka wa utubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Asyadu'ala ila'anta astaghfiruka wa utubilaik. Terima kasih.